Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal kembali ada benda B bermasa 1 kg berada pada jarak 6 meter dari benda R bermasa 4 kg. Benda S bermasa 2 kg berada di antara benda B dan R. Jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berapakah jarak antara B dan S? Jadi kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Benda B bermasa 1 kg, maka MP sama dengan 1 kg, kemudian jarak. Berada pada jarak 6 meter dari R, jadi PR sama dengan 6 meter. Benda R bermasa 4 kg berarti MR sama dengan 4 kg. Kemudian MS sama dengan 2 kg. Jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, maka FS sama dengan 0. Yang ditanya adalah X jaraknya, berapa meter. Kita gambar terlebih dahulu, jadi gambarnya di sini ada benda B, 1 kg, kemudian ada benda S ya di tengah-tengah. Benda S nya 2 kg, dan ada benda R ya. Nah ada benda R, jadi ini S, ini R. Nah jarak dari R ke B, ya dari sini, itu adalah 6 meter ya. Nah maka kita bisa tuliskan berarti jarak dari sini sampai sini, itu adalah X, kemudian jarak dari sini sampai sini adalah 6 X, 6 min X. Oke, jadi 6 min X tambah X itu sama dengan 6. Maka kita bisa tulis, ya di sini untuk jaraknya R, B ke S itu sama dengan X. Kemudian R, kemudian R dari S ke R, itu adalah 6 min X. Oke, nah kemudian kita gambar lagi sekarang. Jadi ada gaya, di sini ada ditarik ke sana, kayak gravitasi. Ini, ya, ini namanya F, B S, B S, B, kemudian dia akan ditarik juga ke arah sana, ya, F, S, R. Jadi ditarik oleh benda R, dan di sini ditarik benda P. Nah, besarnya sama ya, jadi kita jawab F, S itu sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa Sigma F sama dengan 0. Ya, jadi ini negatif, 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 kita kasih arahnya di sana, ya. Jadi F, S, R dikurangi, F, S, B sama dengan 0. Bisa dibalik? Bisa, ya, karena konsepnya sama. F, S, R itu sama dengan F, S, B. Nah, gaya gravitasi pada benda S dan R, nah, kita masukkan, ya, jadi G, M, S, dikali M, R, dibagi R, S, R, kuadrat, Sama dengan G, M, S, dikali M, R, S, B, kuadrat, nah, ini bisa dieliminasi, ini sama, dibagi G, habis, dibagi M, S, juga habis. Nah, kemudian, kita bisa tuliskan bahwa, M, R, S, R, kuadrat, itu sama dengan M, P, per, R, S, B, kuadrat. Nah, setelah itu, masukkan M, R-nya adalah 4, ya. M, R-nya 4, dibagi S, R-nya tadi, ini, 6, min, X, dikuadratkan, sama dengan M, P-nya tadi, 1 kilogram, dibagi R, B, S-nya, Biar tidak, bingung, B, S tadi, ya. Nah, itu sama dengan, ya, B, S. Oh, ya, S, B aja. Ini berarti, S, B aja. Ini yang saya ganti aja. S, B. Sama saja, ya. Jadi, ini tadi, X kuadrat. Nah, kita pindahkan, jadinya, X kuadrat per, 6, min, X kuadrat. Sama dengan, 1 per, 4. Jadi, dipindah, ya, X kuadratnya di, 4, 4-nya di, X kuadrat. Nah, ini juga bisa ditulis. Menjadi, X, min, 6, min, X kuadrat, sama dengan, 1 per, 4. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, kita harus akar kedua ruasnya. Di akar, sama dengan, di akar. Nah, jadi, di sini, X, min, 6, min, X kuadrat, ini, 1 per, 4. Nah, ini kuadratnya hilang. Jadi, X, min, 6, min, X, sama dengan, setengah. Ya. Akar 1, 1, akar 4, 2. Terus, kalikan silang. Berarti, kalikan silang. 2 kali X, 2X, sama dengan, 1 kali 6, min, X, 6, min, X. Maka, kita bisa pindahkan ruas. 2X, plus X, sama dengan, 6, 3X, sama dengan, 6, X, sama dengan, 6, per, 3, sama dengan, 2. Maka, jawabannya adalah, Jadi, jarak, antara, P, dan S, adalah, 2 meter. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, bila video ini membantu. Ya, sampai jumpa. Dadah. Dadah.